Halo, ketemu lagi dengan saya Romin Malau di Kota Musik Podcast Well, hari ini lumayan hari yang panjang Saya dari Bandung ke Jakarta Untuk ketemu dengan klien Untuk menyelesaikan program dan budget untuk 2017 Untuk membangun salah satu kota di Indonesia menjadi kota musik Sekarang jam 11 malam, meeting baru selesai Masih ada perbaikan-perbaikan sedikit dari presentasi It was going to be a long night Anyhow, kepikir untuk, eh, kerasa Atau kepikir, kerasa, apa Pengen ngerekam podcast karena ada bahan Yang gue rasa, eh, yang sudah pengen gue bahas Tapi nggak, nggak, nggak apa ya Nggak sempat-sempat aja atau nggak Yaitu tentang ekonomi malam Saya pertama denger ekonomi malam What the hell is that Kayaknya, apa ya Karena kita sudah diberi stigma Atau diberi Apa namanya Kesan gitu Bahwa kehidupan malam tuh ya itu ya Kupuk-kupuk malam Terus Semua hal negatif Semua dosa itu kita lakukan di malam hari Padahal kebanyakan Kalau misalnya Biar fair gitu ya Koruptor ngantornya siang gitu loh Dan, ya You get more point Anyway Ya memang Malam itu Dekat dengan hal seperti itu Makanya kita agak jarang membahas gitu ya Padahal sebenarnya ada potensi yang Sangat besar disitu gitu Jadi Sebenarnya ekonomi malam itu Adalah Bagian penting dari Apa Design atau Bagian penting dari sebuah kota musik lah Intinya gitu Kenapa disitu ada Ada performance Ada performance gitu Either itu Apa Klok malam pasang lagu Dan ada Live performance Live music Dan banyak lagi sebenarnya Bukan hanya Directly Apa Music performance gitu Yang bisa menghasilkan Tapi banyak lah Ya Di tempat-tempat Kayak di Ada Ada penjualan alkohol Which is Kalau kita bicarakan secara terbuka Itu memberikan kontribusi Yang besar terhadap ekonomi kita Gitu ya Ekonomi Negara kita Maupun yang lain-lainnya Penggunaan lahan Dan lain sebagainya Nah ini Ada sebenarnya tempat Yang kita bisa belajar banyak Itu adalah Belajar dari dua ya Yang pertama adalah Amsterdam Nah ini Amsterdam memang istimewa Karena Kebetulan Ada Mereka Membuat ekonomi malam Bukan membuat apa Ekonomi malam itu Dibuat Didesain Agar Agar benar-benar Menghasilkan Secara ekonomi Secara sosial Secara Budaya Untuk Masyarakat Dan pemerintah Jadi Desainnya Sangat Bagus Sangat Dan terbukti efektif Dan sekarang Kota-kota besar Lain di dunia Banyak yang Meng-emulasi Apa bahasa Indonesia Meng-emulasi Ya Pokoknya Pair seperti Amsterdam Kedua adalah San Francisco Mungkin San Francisco Agak Agak Sedikit Ini ya Hanya Untuk menunjukkan Apa Skill dari Ekonomi malam Yang bisa Menjadi Apa namanya Dihitung Sebagai Kontribusi Terhadap Ekonomi Sebuah kota Nah ini Mungkin Ke Mana dulu ya Ke Amsterdam dulu Ke San Francisco dulu Oke let's start Mari mulai dengan Dari San Francisco dulu Ini Cukup pendek Saya kebetulan Dapat Jadi Saya jadi Pembicara di Music Cities Convention Bulan Mei tahun lalu Eh sorry Tadi mau ngomong bulan lalu Tapi sekarang sudah September Jadi bukan bulan lalu Saya bicara Disana Bulan Mei lalu Itu dilaksanakan Acaranya Yang ketiga kalinya Yang Di Brighton UK Yang pertama itu di UK Brighton Kedua di Washington US Di Amerika Kemudian ketiga Di Brighton Saya yang Ketiganya Nah itu kebetulan Salah satu Presenter Adalah Jocelyn Cain Miss Jocelyn Mrs. Jocelyn Cain Beliau adalah Aduh saya lupa Apa dia Executive Director Dari San Francisco Entertainment Commission Nah ini Itu adalah Badan yang Dikelola Kota Untuk mengelola Industri entertainmentnya Disana gitu Termasuk musik dan Yang lain-lain yang sejenis Jadi ada satu slide Dari Jocelyn Yang Menerangkan Economic Impact of Nightlife In San Francisco Jadi Angkanya Spektakuler 4,2 Milyard Dolar Dibelanjakan Oleh 80 juta Customer Ekonomi Malam Setiap tahun 4,2 Milyard Dolar Ada 80 juta Customer Kemudian Ekonomi Malam itu sendiri Mempekerjakan 57.000 Orang Dan itu Nambah Bertumbuh Bertumbuh 10.000 Dari 6 tahun Yang lalu Untuk Perbandingan Total musik Industri Di Indonesia Tahun 2013 Menurut BPS Adalah Mempekerjakan 50.000 Orang Tapi itu Tidak jelas Full time Atau part time Atau part time Jadi Berbanding Satu kota Satu negara Berbanding Satu kota Dan satu kota itu Hanya ekonomi malamnya Saja Bukan Membandingkan Apa Tapi Agar Kebayang Scale-nya Sebesar itu Kemudian Ekonomi malam pula Membelanjakan 1,6 miliar Pertahun Di Bisnis Supply Lokal Dan Jasa Di Lokal Lokal Maksudnya Di kota Di San Francisco Ada Dibayarkan 55 juta Dolar Pada Untuk gaji Dan Penjualan Pajak penjualan Kepada kota Nah ini Menariknya Jadi 94 Persen Penduduk Mengunjungi Atau keluar malam Jadi memang Mereka Digunakan Dihitung Keuntungannya Kemudian Sudah jelas Keuntungannya Itu benefitnya Untuk kota Secara ekonomi Seperti apa Dan kota Tentunya Kembali lagi Ke masyarakat Kemudian Di 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 Manage Dibuat Yang benar Agar Ini ya Bisa terukur Terus Memang menghasilkan Nah ini San Francisco Itu Perbandingan Sebagai Agar kelihatan Scale-nya Nah ini ada Satu kota lagi Yaitu Amsterdam Ini Ini cukup Ini istimewa sekali Ini istimewa nih Di Music City Convention Bulan Mei Kemarin itu juga Ada Seorang Yang mempunyai Apa Gelar gitu ya Atau pekerjaan Sebagai wali kota malam Amsterdam Dia itu Namanya Mirik Milan Orangnya tinggi Keren lah Terus Sumberingah Dan apa ya Very out Apa Easy going Dia mau ngomong Sama siapa aja Dan Sebagai saya Dengan bangga Ambil foto Terus Pasang Foto di website saya Dan ngebahas tentang Amsterdam Dan pekerjaan dia Tapi intinya adalah Tampaknya Secara personality Dilihat Dan saya lihat Beberapa kali dia presentasi Dan lain sebagainya Emang orangnya Emang enak Jadi Pas lah ini Jadi Orangnya pas Terus Pekerjaannya pas Dan Amsterdamnya pun pas Jadi makanya Dia ini bisa jadi Dia ini jadi Dara sumber Dimana-mana Di kota-kota lain Yang ingin Mengemulasi Amsterdam Nah ini Kita bahas sedikit Jadi Wali kota malam itu Adalah Organisasi non-profit Yang didedikasikan Untuk Memastikan Kehidupan malam Yang dinamis Dan mereka pun Membantu Membangun hubungan Antara pemerintah kota Pembeli bisnis Dan Penduduk Jadi Enggak resmi Dari pemerintah ini Bukan berarti Wali kota malam Itu berarti adalah Pemerintah di Malam hari Enggak Masih sama Satu Wali kota Secara politik Tapi Ada sebuah organisasi Yang punya brand Wali kota malam ini Dan benar Jadi Dia itu memang Yang menjalankan Tadi ya Fungsinya seperti tadi Yang sudah disubung Jadi Menghubungkan Karena itu sebenarnya Kuncinya Dihubungkan Semuanya sudah tahu Kota bukan Hanya gara-gara San Francisco Adalah sebuah kota yang sangat canggih Terus penghasilan besar-besar Di semua kota Juga besar Kalau misalnya Melihat teori Bukan teori Hasil riset Yang dipakai Dan jadi Benchmark oleh Richard Volrida Beliau adalah Profesor yang Foundernya CityLab Founder atau apa dia Anyway Dia nulislah di CityLab itu Sebuah Publikasi tentang Apa namanya Urban Itu Kemudian Dia menulis Buku Who's Your City Who is Your City Dimana Penemuan-temuan Dari Profesor Richard Florida Adalah Kota itu Memilih tempat tinggal Itu adalah Keputusan ekonomi Ekonomi Nah Salah satu Benchmarknya adalah Sebuah studi oleh Saya lupa namanya Tapi dipakai oleh Richard Florida Saya ingat Richard Florida-nya Yaitu Ini Dia menggunakan Si peneliti ini Menggunakan Data dari NASA Itu Mengumpulkan Wilayah mana Yang Terangnya lebih lama Wilayah mana Dari bagian bumi Itu yang terangnya Lebih lama Dan Wilayah-wilayah itulah Ternyata Setelah di Cek dan di cek Adalah Wilayah-wilayah Atau tempat-tempat Yang ekonomi Paling berjalan Jadi semakin 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 lama Terang kotanya Semakin Itu adalah pertanda Bahwa kotanya Ada ekonomi Yang berjalan Nah itu Sebenarnya Sudah jelas Disitu ada 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 ekonomi Jadi Amsterdam ini Cepat Dia menggunakan Ini Kebetulan Mirk Milannya Sudah lama Dia berbisnis Di Di bagian Marketing Untuk Parti Untuk DJ show Tour Dan lain sebagainya Jadi dia Dia ngerti banget Di bagian itu Dan dia Aproposinya lewat Musiknya Bahwa musiknya Yang menjadi Musik itu menjadi Musik itu menjadi Bagian penting Dari Ekonomi Malam Karena Ya itu Ada bar Ada Ada Parti Dan lain sebagainya Nah itu Di 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 satu Media saya Pernah baca Bahwa Di Amsterdam itu Rata-rata Sekarang Ada 20 ribu Orang Yang party Setiap Malam Artinya apa Ada satu Festival Musik Di Amsterdam Setiap Setiap Malam Bayangkan Apa namanya Dampaknya Seperti apa Dampak Ekonomi Sosial Dan Untuk Masyarakatnya Dan banyaklah Keuntungan Keuntungan Kecil Ini Apa ya Hal-hal Kecil Misalnya Salah satu Hal kecil Yang Yang Terjadi Di sana Adalah Karena 24 jam Sekarang Kotanya Nah itu Orang-orang Yang bubar Dari klub Malam Itu Apa namanya Itu Gak berbarengan Gitu ya Kalau dulu Ketika Misalnya ketika Beroperasi Sampai jam 4 Pagi Gitu ya Jam 4 pagi Stop Semua klub Secara bersamaan Di Amsterdam Itu tutup Ya orang Bubaran Bareng Itu malah Itu ributnya Minta ampun Terus orang Jadi berkumpul Terus ya Banyak yang habis Minum alkohol Terus jadi Ya macem-macem lah Ada yang Berantem Dan Hal-hal Yang Apa ya Tidak Tidak produktif Gitu ya Tidak Ya gak perlu Terjadi gitu Intinya Nah ketika Dibuat 24 jam Orang malah jadi Bubarnya malah jadi Terpisah-pisah Gitu Jadi gak semua Yang ngumpul Jam 4 Pulang semua Akhirnya apa Akhirnya Jadi aman Tentram Dan sentosa Kemudian Klub-klub malam ini Juga gak cuman Jadi klub malam Aja Beroperasi Apa Tanahnya Dan bangunannya Itu tidak hanya Dioperasikan Untuk klub malam Saja Tapi oleh Wali kota malam ini Juga didesain Agar Siang itu Jadi berguna Untuk masyarakat sekitar Misalnya Siang itu Karena gak ada Gak ada party Gak ada apa Si tempatnya itu Jadi ke working space Jadi Atau tempat Orang yang bisa nyewa Untuk jadi Art space Di Di wilayahnya Itu jadinya kan Berguna Lebih dari Dari sekedar Hanya party Tapi Si tempat itu Si bangunan itu Bisa beroperasi Bisa bertahan Tetap ada disitu Sehingga bisa dipakai oleh masyarakat Luas Itu karena Ekonomi malamnya berjalan Nah ini Ternyata Ada Banyak tempat sekarang Yang sudah Secanggih itu Dan mereka Apa yang Menggunakan Peluang ini Menjadi sebuah Keuntungan ekonomi Dan Budaya Langsung tidak langsung Untuk Untuk masyarakatnya Bukan hanya untuk masyarakatnya Tapi juga untuk pemerintah Dan Untuk musisinya Untuk Dalam hal ini DJ Dan lain sebagainya Ini rentetannya Kebanyak Makanya Model Amsterdam ini Sekarang di emulasi Oleh banyak kota Sekarang yang sedang Yang waktu kemarin Saya disana itu Kayaknya orang Berlin Yang sedang Sedang Aduh lagi Apa Ini nih gitu Modelnya gitu Nah jadi si Si Berlin mengemulasi itu Terus yang Sekarang London Ibu kota Inggris Bukannya Ibu kota United Kingdom Ibu kota England Sebenarnya Anyway Nanti silahkan di google London pun Mengemulasi Amsterdam sekarang Yang saya tahu Konsultannya Kebetulan saya kenal Dia Jadi tim Untuk Membuat Apa Merumuskan Bagaimana strategi Ekonomi malam Di Di London Itu Anggotanya ada Asosiasi kehidupan malam NTIA Ketuanya juga Betul Waktu jadi pembicara Di music Convention Terus ada Aduh saya lupa Ini pendirinya UK Music Itu umbrella Organisasi Bisnis musik Di UK Juga menjadi Apa namanya Board of Nightlife London Nightlife Dan sekarang Mereka mencari Nightzar Itu yang nyebutnya Nightzar C-Z-A-R Nightzar Yang akan bertanggung jawab Wali kota malamnya Di London Diikuti dengan Infrastruktur Jadi London juga Agustus kemarin Menyediakan kereta api 24 jam Sekarang Di dua line Terus Kalau nggak salah Oktober ini Ada dua line lagi Yang akan Beroperasi juga 24 jam Sehingga Ekonomi Malam itu Ter Ya intinya Orang-orang yang kerja Di malam hari itu Ada kendaraan yang Yang bisa mereka Gunakan Gitu Disediakan oleh kota Sehingga Benar-benar berjalan Nah itu Mungkin itu sedikit Tentang Kota malam Dan kegunaannya Dan bagaimana Krusialnya Perannya Di dalam Gambaran Kota musik Secara Luas Secara umum Oke mudah-mudahan Pembahasan kita sekarang Tentang kota malam ini Tentang Tentang ekonomi malam ini Berguna untuk Yang mendengarkan Dan silahkan Ceritakan lagi Ke tempat yang lain Kasih tunjuk Kasih tahu bahwa Ada Channel di Soundcloud Dan iTunes Yang namanya Kota musik podcast Disini kita Nggak bahas Tentang Apa namanya Tentang kota musik Follow juga Bisa di follow Kota musik bisa dilihat Di website Awalikotamusik.com Kemudian Ada Podcast Tentunya di Soundcloud Dot com Slash Walikota musik Kemudian ada Di iTunes Itu tinggal ke Walikota musik Dot com Slash Podcast Kemudian ada Di twitter At walikota musik Ada di facebook Juga Slash Kota musik Terus ada juga Di youtube Nah itu Ada di channel Pribadi saya Tapi itu Juga menjadi Bagian dari ini Karena saya buat Versi video Dari Dari podcastnya Jadi untuk Stay in touch Lihat di channel Channel tersebut Oke See you in the next Podcast Selamat menikmati Terima kasih telah menonton